Intro Diberitakan sebuah peluru kendali Iran yang dilepaskan dalam latihan perang di Teluk Oman mengenai kapal pendukung di dekat sasaran dan menewaskan 19 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Insiden tersebut terjadi di dekat pelabuhan Jaks, sekitar 1270 km sebelah Tenggara Teheran. Rudal menghantam kapal Konarak, kapal pendukung kelas Hendijan yang ikut serta dalam latihan tersebut. Selain menewaskan 19 orang, 15 orang lain dileporkan terluka. Televisi pemerintah menyatakan, insiden salah sasaran tersebut diklaim sebagai keselakaan. Dikutip dari Associated Press, Konarak dianggap terledakan dengan target. Media Iran mengatakan, Konarak telah diperbaiki pada 2018 dan mampu meluncurkan rudan anti-kapak. Kapal buatan Belanda sepanjang 47 meter ini beroperasi sejak 1988 dan memiliki kapasitas 40 ton serta mampu mengangkut 20 pelaut. Iran secara rutin mengadakan latihan di wilayah yang dekat dengan selat hormus dan berada di mulut Teluk Persia. Armada kelima angkatan laut Amerika Serikat yang mematau wilayah tersebut tidak segera memberi komentar. Insiden keselakaan latihan tersebut ditengarai cukup besar lantaran media Iran memberitakannya. Biasanya, media lokal jarang melaporkan kejadian selama latihan. Seperti diketahui, Iran dan AS tengah bersih tegang sejak Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Teheran pada 2018 atau 3 tahun setelah menyetujui pembatasan kegiatan nuklir bersama Iran, Inggris, Rusia, Jerman, Perancis, dan China. Terima kasih telah menonton!